Intro Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Lihah Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita celebrity tempatan kita pada hari ini Baiklah guys Jom kita mulakan Intro Berpihak kepada yang benar Datu Yusuf Aslam menyokong keinginan istrinya Datin Patimah Ismail untuk jadi pencela dan saksi dalam kes injuksi terhadap istri kedua anaknya Irakaza yang didakwa melanggar perintah mahkamah Kata penerbil film itu sebagai individu paling dekat dengan menang tu pertamanya Putri Sarah selain melihat sendiri situasi rumah tangga insan disayangi mereka Yusuf yakin istrinya punya alasan kuku untuk berbuat demikian Istri saya telah beritahu dan meminta keizinan untuk beri keterangan selaku pencela bagi tes tuntutan yang dikemukakan Sarah kepada pihak ketiga Saya akur dengan kehendaknya karena dia lebih tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga Sarah dan Sang Sul tambahan pula dia yang berada di rumah sepanjang tempoh itu Kami bukan mahu menyebelahi sesiapa tetapi andai anak kami terkilaf Tentu kami berpihak kepada yang benar Salah tetap salah sekalipun darah daging sendiri katanya kepada Kosmo Online Terdahulu Putri Sarah mendedahkan Ibu Samsul sedia menjadi pencela dan saksi bagi pihaknya ketika ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 7 Mac lalu Perkara itu Susulan Samsul memfailkan permohonan di Mahkamah untuk mencela dalam petisyen perintah injoksi antara aktris itu yang juga istri pertamanya dan istri keduanya Fadjirah Fatini atau Irakaza 27 Permohonan difailkan melalui Peguam Azir Nasir daripada Tuan Azir Surayeni dan Azizan Arif yang mewakili pengarah film Mat Gilau Kebangkitan Pahlawan itu pada 21 Februari lalu Sementara itu berhubung dakwaan Sang Sul memukul istrinya Sutradara Prolifrik itu cuma mahu menyerahkan semuanya kepada pihak yang berkenaan Enggan mengulas kes yang sudah memasuki peringkat mahkamah Yusuf hanya berharap tiada kaum Adam tergamak meletak tangan kepada mana-mana wanita Saya tak boleh ulas lanjut dua-dua saya sayang itu anak ini menantu Cuma doa yang mampu saya bersama istri tadahkan semoga semua ini berakhir dengan baik Percayalah tiada ibu bapak yang mahu melihat rumah tangga anak-anaknya berantakan tidak mungkin ada katanya lagi Beberapa hari lalu ibu Samsul mencuri perhatian ramai apabila memuat naik hantaran di instastory memaparkan gambar anaknya di muka depan sebuah akbar dengan titipan ayat menyentuh hati Dalam hantaran itu Fatima meminta anaknya pulang ke pangkal jalan dengan lagu penyanyian asal penyanyi Indonesia opik sebagai latar hidupmu hampir hancur pulanglah ke pangkal jalan sudah jauh tersesat pintu kami sentiasa terbuka untukmu Allah juga maha pengampun tulisnya sekian sekian dari saya dengan lihat channel terima kasih karena sudah bersama saya semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua terima selamat menikmati